Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irvan Akbar 6-7 Jadi dalam video kali ini, seperti biasa Gue mau bahas novel yang belum ada animenya Ya, novel yang gue bahas ini adalah novel Death Mage Seperti biasa di video ini Gue bakal merangkum web novelnya dari Captor 76 sampai Captor 80 Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan manganya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler Kalian tuh bisa langsung aja close video ini Sebelum kita mulai, gue disini mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif kalau channel ini update video terbaru Oh iya, buat kalian yang mau support gue Kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership Atau bisa juga ngasih jajan via super chat Atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini Gue juga disini mau ngasih tau ke kalian Kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina Kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya Yaitu Irvan67 Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya Jadi kisah dimulai dari seseorang bernama Merie Ya, ini bukanlah karakter Inkarnator yang pernah gue ceritain di episode sebelumnya Jadi beda karakter Yang sebelumnya bernama Mari Dan yang sekarang adalah Merie Nah, jadi Merie ini dihianati sama ayah tirinya Dan dia dijual ke pedagang budak Sejak saat itu Merie merasakan keputus asaan Ya, disini Merie tuh dibeli sama seorang vampir Dan mau dijadikan makanannya Ketika Merie mau dimakan sama vampir itu Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah Dan terlihat bayangan hitam yang saat ini Menyerang vampir itu hingga berlumuran darah Vampir itu disini yakin kalau dia bakal sembuh otomatis Tapi bayangan itu ngasih tau Kalau luka dari vampir gak bakal pernah sembuh Karena vampir diserang Sama kuna yang udah diisi Holy Sons Healing Negation Dan selain itu Kuna itu juga udah diisi racun Jadi serangan itu tentunya bakal berdampak pada vampir Vampir itu pun pada akhirnya dihabisi Dan banyak darah muncrat menyembur berceceran Ya, diketahui yang menyelamatkan Merie ini adalah Braga Dia adalah salah satu orang yang dibawa Vandaru dalam kelompoknya Eleanor Braga tuh dikasih tugas untuk membunuh vampir yang melindungi Zagy Dan Braga disuruh untuk menyelamatkan korban dari vampir Makanya saat ini Braga menyelamatkan Merie Nah disini bagi Merie Braga ini sekarang tuh udah seperti pangeran kuda putih yang telah menyelamatkannya Singkat cerita setelah Vandaru membunuh Zagy Saat ini kelompok Eleanor berkumpul di sekitar Vandaru Tentunya termasuk Braga Braga disini membawa Merie Dan dia tuh memperkenalkan Merie kepada Vandaru Braga disini ngasih tau kalau Merie tuh adalah calon istrinya Dan Braga meminta restu dari Vandaru Vandaru disini ngasih tau kalau dia tuh gak masalah Kalau memang Braga mau menikah Cuma disini masalahnya Merie ini adalah manusia Takutnya Merie tuh gak mau sama Black Goblin Merie disini ngasih tau Orang yang peduli padanya di dunia ini hanyalah ibunya Dan ibunya sekarang udah meninggal Dan sekarang tuh gak ada lagi yang peduli padanya Merie disini ngasih tau kalau dia tuh sangat percaya Bahwa pertemuannya dengan Braga adalah takdir agar dia bahagia Ya disini setelah mengetahui kalau Merie tuh memang mau hidup dengan Braga Vandaru pun akhirnya merestui hubungan keduanya Nah disini diketahui juga kalau kelompok Eleanora dan yang lainnya Berhasil menyelamatkan semua pelacur yang dipekerjakan di rumah bordel Yang tentunya yang dijalankan sama Zagi Dan sekarang ada beberapa orang bawahan Vandaru yang mau menikahi wanita-wanita yang telah diselamatkan Dan Vandaru disini tuh hanya mengucapkan selamat kepada orang-orang yang bakal menikah Di sisi lain saat ini Froto ngasih laporan kepada Karcan Tentang gagalnya rencana untuk menghancurkan desa-desa Kultifasien Ya sekarang Karcan dan yang lainnya tuh lagi ngomongin tentang masalahnya Vandaru Vandaru ini udah menyelamatkan desa-desa Kultifasien Dan bagi Karcan dan yang lainnya hal itu adalah masalah Karcan disini tuh ngasih tau kalau rencana penghancuran seharusnya bisa dilanjutin Karena sekarang Vandaru udah gak ada di desa-desa Kultifasien Vandaru sekarang tuh harusnya udah pergi untuk menjadi petualang Dan untuk menjadi petualang Vandaru harus sekolah dulu satu tahun Nah karena Vandaru udah gak ada dengan gitu Rencana penghancuran desa-desa Kultifasien harusnya bisa dilakuin Ya disini Karcan dan yang lainnya tuh gak tau kalau Vandaru udah naruh beberapa familiarnya di desa-desa Kultifasien Jadi kalau terjadi sesuatu udah pasti Vandaru mengetahuinya Oh ya Karcan ini melayani bangsawan bernama Lukas Jadi Karcan dan Froto ini ada di Vaksi Lukas Di sisi lain Vandaru sekarang ada di guild petualang Vandaru sekarang punya tujuan untuk menyelamatkan para titan yang dijadiin budak sama pemimpin wilayah Hartner Vandaru juga tentunya sekarang tuh ngasih info ini ke Talosem dan itu membuat Borcus marah karena para titan di masa lalu Ternyata udah dikhianati sama pemimpin setingkat kecamatan Saat ini Vandaru menuju guild petualang dan dia mendaptar menjadi petualang Tapi ketika resepsionis mengetahui kalau Vandaru adalah seorang dampir Resepsionis langsung menolak pendaptaran Vandaru Disini resepsionis jelasin Anak-anak di bawah umur 10 tahun biasanya tuh diperbolehkan untuk menjadi petualang Kalau mereka lulus dari sekolah petualang selama 1 tahun Nah cuma masalahnya Ada aturan baru di wilayah Hartner yang ditanda tangani sama Belton dan Guildmaster Nah aturan barunya melarang anak-anak di bawah umur 10 tahun Yang berasal dari ras Dewi Vida untuk mengikuti sekolah petualang Makanya Vandaru dilarang untuk ikut ujian Vandaru mengerti Itu artinya Vandaru gak bisa mendaftar di wilayah Hartner Vandaru harus mencari wilayah lain Nah ketika Vandaru lagi ngobrol dengan resepsionis Tiba-tiba saat ini ada seorang petualang di belakangnya yang protes karena aturan baru tersebut Vandaru disini yang mendengar suara itu dia tuh langsung membeku Vandaru sangat mengenali suara itu Ya petualang yang protes itu adalah Hens Hens ini adalah salah satu target balas dendam Karena dia tuh terlibat dalam kematian ibunya Vandaru Vandaru sekarang tuh sangat ingin membunuh Hens Tapi ketika dia mikirin berbagai macam cara untuk membunuh Hens Semuanya tuh langsung dikasih peringatan sama skill Vandaru Jadi Vandaru ini diperingatkan Tentang kematian kalau dia mau membunuh Hens saat ini Ya Hens ini bisa dibilang sangat kuat Makanya skill Vandaru ini ngasih peringatan bahaya Kalau misalkan Vandaru berencana untuk membunuh Hens Hens ini adalah petualang tingkat A yang hampir mendekati tingkat S Jadi kekuatannya udah pasti sangat kuat Vandaru juga sekarang tuh melihat ke arah parti Hens yang lagi duduk dengan santai Ya mereka juga terlihat kuat dan mereka tuh bukan petualang sembarangan Disini Vandaru memahami situasi dimana dia tuh masih belum cukup kekuatan Untuk membalaskan dendam kepada Hens Jadi Vandaru tuh sekarang harus bersabar Sekarang Vandaru melihat ke arah Hens yang lagi berdebat dengan resepsionis Hens disini tuh memaksa mau bertemu sama guildmaster wilayah ini Dari obrolan itu Vandaru mengetahui bahwa wilayah Harner ini Bekerja sama dengan gereja Alda yang radikal Ya sebenarnya itu adalah gereja Alda yang asli Dan tentunya gereja Alda yang sangat membenci ras Dewi Vida Seperti yang pernah gue bilang kalau negara Orba Ume ini dipenuhi sama macam-macam agama Ada agama Alda yang dama yang memperbolehkan ras Dewi Vida selama berbuat kebaikan Ada juga agama Alda asli yang radikal yang tentunya agama itu sangat membenci ras Dewi Vida Nah petinggi wilayah Harner ini menjalin kerjasama dengan agama Alda yang asli Dari obrolan ini juga Hens tuh seolah-olah gak setuju dengan bentuk diskriminasi yang melarang ras Dewi Vida untuk sekolah petualang Nah mengetahui itu Vandaru disini dalam hatinya sangat kesal Vandaru tuh seolah-olah mau dibantu sama Hens padahal Vandaru gak mau dibantu sama musuhnya Vandaru dalam hatinya berpikir kalau ini semua adalah jebakan Saat ini Vandaru mendengar lagi obrolan parti Hens Dari obrolan itu diketahui kalau Hens tuh seperti mau merubah gereja Alda radikal menjadi gereja Alda yang damai Jadi Hens tuh sekarang seperti gak suka dengan diskriminasi antaras Vandaru juga disini tuh mendengar tentang Hens Yang sangat menyayangkan ketika dia tuh melihat pembunuhan terhadap ibu dari Dampir ketika ada di negara Mir Ya jadi Hens ini udah mulai berubah pandangan Ketika dia tuh melihat Darsia dibakar sama gereja Alda yang radikal Sejak saat itu Hens gak suka diskriminasi Dan Hens tuh menjadi pengikut agama Alda yang damai Nah salah satu anggota parti yang terlihat seperti gadis kecil Saat ini menenangkan Vandaru untuk gak berkecil hati karena ditolak menjadi petualang Gadis itu sangat yakin kalau Hens tuh pasti bisa merubah aturan diskriminasi tersebut Sehingga Vandaru tuh gak lama lagi bisa menjadi petualang di wilayah ini Nah mendengar banyak informasi dan mendengar tentang Hens yang bakal membantu Vandaru Saat ini Vandaru menjadi mual dan dia gemetaran Dia tuh udah dipenuhi sama banyak emosi Vandaru disini masih terus mencoba untuk menahan emosinya Dan dia pun langsung dengan cepat melarikan diri dari guild petualang Vandaru sekarang duduk di tanah dengan gemetaran Vandaru tuh disini ngerasain emosi penghinaan karena mau dibantu sama Hens Ya Vandaru gak terima kalau Hens tuh mau membantu Vandaru hanya karena Vandaru adalah seorang dampir Ya Hens tuh membantu Vandaru karena Hens tuh merasa bersalah atas kejadian di masa lalu yang melibatkan ibu dampir Yang Hens sendiri tuh sebenarnya gak tau kalau itu adalah ibunya Vandaru Vandaru sekarang tuh masih dipenuhi sama amarah Vandaru tuh sekarang harus mencari sesuatu yang bisa melampiaskan amarahnya Ya di saat otaknya dipenuhi sama kemarahan beberapa skill didapatkan sama Vandaru Ketika Vandaru masih prustasi dengan amarahnya tiba-tiba datanglah sekelompok orang Ya mereka tuh adalah orang yang lagi kesulitan ekonomi Makanya mereka mau menangkap Vandaru untuk dijual Karena bisa dibilang spesies seperti Vandaru sangat langka Nah disini Vandaru berteriak untuk melampiaskan amarahnya Kata-kata yang dikeluarkan Vandaru adalah bunuh Hens Nah karena hal itulah orang-orang yang ada di sekitar langsung jatuh karena teriakan tersebut Mereka langsung mati seketika Vandaru yang melampiaskan amarah dengan berteriak dia pun akhirnya mulai tenang Tapi walaupun gitu Vandaru sekarang langsung pingsan Dua jam kemudian Vandaru sadar dari tidurnya dan dia tuh saat ini udah kehabisan mana Di sekeliling Vandaru juga dipenuhi sama darah Vandaru disini tuh gak tau apa yang terjadi Vandaru sekarang berkumpul dengan kelompoknya Eleonora Eleonora yang mendengar cerita Vandaru dia tuh menyarankan untuk menaklukkan dan menghancurkan dunia ini Vandaru disini ngasih tau kalau itu gak mungkin Untuk saat ini aja Vandaru masih belum bisa ngalahin Hens Apalagi harus menaklukkan dunia ini Para bawahan Vandaru yang ada di Talosem yang mendengar percakapan lewat alat komunikasi Mereka juga setuju dengan Eleonora untuk membasmi para sampah di dunia ini Ya tapi pada akhirnya mereka tuh mengikuti semua yang telah diputuskan sama Vandaru Di sisi lain ya Sekarang Kanata lagi ada dalam perjalanan untuk mendekat ke arah Vandaru Ya Kanata tau lokasi Vandaru dari radar sistem miliknya Nah ketika mengikuti Vandaru Kanata kebingungan karena posisi Vandaru ini bergerak sangat cepat Vandaru tuh seperti punya kendaraan cepat yang bisa bergerak dari kota ke kota dengan sangat cepat Kanata disini tuh penasaran dengan metode apa yang dilakuin sama Vandaru dalam berpindah tempat Oh ya Kanata ini udah membuat banyak masalah Hingga akhirnya dia tuh dicari sebagai penjahat yang sangat berbahaya Dan korban Kanata sangat banyak Kanata juga disini tuh menganggap kalau orang-orang di dunia lambda tuh adalah makhluk-makhluk rendahan yang primitif Jadi kalau dibandingkan dengan di bumi Makhluk-makhluk yang ada disini adalah primitif Di sisi lain ketika sampai di ibu kota wilayah Hartner Vandaru sekarang mendapatkan informasi-informasi dari para roh tentang rumah Guildmaster Vandaru sekarang mendatangi rumah itu dan menyerang rumah itu Ya Vandaru disini langsung menutupi rumah itu dengan penghalang anti sihir Vandaru tau kalau Guildmaster adalah orang yang sangat kuat Makanya dia tuh pake penghalang anti sihir sehingga Guildmaster gak bisa menggunakan sihirnya Kelompok Eleanora juga disini tuh menghajar para penjaga Guildmaster Ya para penjaga Guild tuh dikalahin dengan mudah karena mereka gak bisa pake sihir Vandaru sekarang tuh mengintrogasi Guildmaster Tentunya dengan menggunakan skill yang dapat mengganggu mental Vandaru disini tuh ternyata masih belum bisa mengendalikan skill itu Sehingga sekarang Guildmaster tuh seperti gak sadarkan diri karena otaknya terganggu Karena otaknya udah terganggu Vandaru pun disini mulai memanipulasi tubuh Guildmaster Tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki Guildmaster Vandaru disini tuh mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sama Guildmaster Termasuk pengetahuan terlarang Nah dengan tubuh Guildmaster juga Sekarang Vandaru memanggil para penyihir yang hebat Ketika para penyihir datang Vandaru disini langsung memberikan racun dan menangkap mereka semuanya Vandaru pun disini mendapatkan informasi-informasi mengenai barang-barang terkutuk Maupun buku-buku terlarang Ya intinya banyak informasi penting yang didapat sama Vandaru dari penyerangannya kepada Guildmaster Di sisi lain sekarang party hands terlihat menghadapi monster-monster undead yang ada di dekat kota Monster-monster undead itu bukanlah masalah bagi party hands Tapi disini yang anehnya Monster-monster undead itu selalu meneriakan kalimat bunuh hands Ya jadi monster-monster undead itu tercipta ketika sebelumnya Vandaru teriak melampiaskan amarahnya Semua makhluk yang ada di dalam jangkauan teriakannya Vandaru semuanya langsung tewas Dan semuanya langsung menjadi undead Kurang lebih ada ribuan undead Selain itu apa yang dilakuin Vandaru juga ternyata memicu munculnya dungeon baru Nah karena hal itu juga di sekitar kota Niarki sekarang tuh dipenuhi sama undead Makanya hands sama partinya membasmi mereka Sekarang hands tuh disini terlihat agak bucat Hands ngerasa kalau semuanya adalah ulah Vandaru Hands disini menduga kalau Vandaru adalah anak Darsia yang menjadi korbannya di masa lalu Hands disini terlihat murung ketika dia tuh mengingat kesalahannya di masa lalu terhadap Darsia Disini party hands menenangkannya Mereka ngasih tau kalau Vandaru belum tentu berhubungan dengan Darsia Jadi jangan dipikirkan Disini party hands juga ngomongin soal kemungkinan adanya dungeon baru Dan kemungkinan dungeon baru itu adalah dungeon ujian zakat Ya jadi dungeon ujian zakat ini adalah dungeon pertama yang muncul ratusan tahun yang lalu Dungeon itu muncul di suatu benua dan beberapa bulan kemudian dungeon itu menghilang Gak lama dungeon itu muncul lagi di tempat lain Jadi bisa dibilang dungeon ujian zakat ini adalah satu-satunya dungeon yang bergerak Dungeon ujian zakat itu bisa dibilang sangat sulit Sehingga yang masuk ke dalam dungeon bakal mati Dan diketahui ada satu party yang tetap hidup ketika memasuki dungeon itu Dan party itu adalah party hands Jadi di masa lalu party hands itu bisa keluar dari dungeon karena mereka tuh harus mengorbankan salah satu anggota party Party hands tuh saat itu gak sanggup untuk menaklukkan dungeon itu Nah sekarang ketika mengetahui ada dungeon baru yang muncul Dan dicurigai sebagai dungeon ujian zakat Party hands pun sekarang mau mencoba untuk menaklukkan dungeon itu lagi Ya orang-orang disini tuh bersemangat untuk menaklukkan dungeon itu Karena menurut rumor yang beredar Kalau berhasil menaklukkan dungeon ujian zakat Maka mereka tuh bakal menjadi penerus champion Bellwood Di sisi lain saat ini Vandaru terlihat lagi menggali terowongan dari rumah Guildmaster Menuju kastil pemimpin Hartner yang berpangkat bangsawan tingkat Duke Vandaru pergi bersama Zran dan Eleanor Sekarang Vandaru tuh dikelilingi sama para roh Dan para roh selalu ngasih informasi-informasi kepada Vandaru Vandaru sekarang dapat informasi tentang munculnya seseorang bernama Kaido Kanata Dari para roh yang telah menjadi korbannya Kanata Nah Vandaru disini tuh ngasih tau bawahannya kalau dialah yang bakal menghadapi Kanata Vandaru juga disini ngasih tau kalau Kanata adalah salah satu Renkarnator Origin Dan Kanata termasuk salah satu target yang mau dibunuh Vandaru secara pribadi Vandaru disini terus menggali terowongan dan dia tuh sekarang melihat ada sebuah penghalang Diketahui kalau penghalang itu adalah penghalang yang ditinggalkan sama seorang champion bernama Nainlord Vandaru disini berhasil menghapus penghalang itu dengan mudah Tapi Vandaru disini tuh harus menggunakan 300 juta mananya Ya tapi kehilangan mana tuh gak masalah bagi Vandaru Karena Vandaru punya skill automatic mana recovery Jadi mana Vandaru bakal pulih 10 ribu mana setiap detik Selain itu Vandaru juga makan dan minum untuk menambahkan mananya Sekarang di hadapan Vandaru ada sesuatu seperti peti mati Dan disana ada sebuah penghalang Nah setelah penghalangnya dihilangkan Vandaru membuka peti itu Dan ternyata isinya tuh adalah amuba berwarna merah Disini Vandaru langsung menelan amuba itu karena amuba itu tiba-tiba masuk ke mulutnya Jadi sekalian aja ditelan sama Vandaru Vandaru udah tau kalau amuba merah itu adalah darah yang telah disegel ribuan tahun yang lalu Makanya Vandaru memakannya Ya sekarang di kepala Vandaru ada notif Tentang Vandaru yang telah memakan darah Demon King atau Raja Iblis Vandaru disini mendapatkan beberapa skill Dan bahkan sekarang Vandaru juga mendapatkan titel The Second Coming of Demon King Atau kedatangan Raja Iblis yang kedua Nah disini Vandaru juga sekarang tuh melihat ada ghost atau hantu dalam jumlah yang banyak Ya jadi ghost dan roh tuh adalah dua hal yang berbeda walaupun mereka tuh terlihat sama Ghost tuh bisa dibilang sama aja kayak Andet yang merupakan salah satu monster Jadi bisa dilihat sama semua orang Sedangkan koloroh yang bisa melihat hanya Vandaru Nah disini ada ghost dari Levia Levia disini tuh nunjukin penyesalan yang ada dalam hatinya karena mati di tempat ini Selain itu Levia juga menyesal karena dia tuh gak bisa kembali ke Dewi karena dihalangi sama sebuah penghalang Vandaru disini ngasih tau kalau penghalang-penghalang itu udah dihilangkan sama Vandaru Vandaru disini juga memperkenalkan diri kepada Putri Levia sebagai Raja Talosem yang baru Vandaru disini pun jelasin semua yang terjadi Levia disini sedih ketika mendengar tentang Talosem Ya tapi walaupun gitu Levia disini tuh ngucapin terima kasih karena Vandaru mau merawat Talosem yang sekarang Levia disini tuh terlihat menyesali karena kegagalannya di masa lalu Zeran disini ngasih tau kalau Levia gak salah Yang salah adalah pemimpin wilayah Hartner yang telah melakukan pengkhianatan terhadap Levia Padahal negara Orbaume adalah negara yang bakal menerima Levia Tapi salah satu wilayahnya adalah wilayah yang busuk yang dipimpin sama pemimpin yang busuk Sehingga Hartner mengkhianati Levia Levia saat ini pun akhirnya mempercayakan Talosem kepada Vandaru Levia ngerasa kalau Vandaru sangat cocok untuk memimpin Talosem Vandaru disini meminta bantuan Levia untuk membalaskan dendam tentang apa yang terjadi kepada para Titan ratusan tahun yang lalu Disini Levia ngerasa kalau balas dendam adalah sesuatu yang buruk Tapi disini Vandaru ngasih tau kebencian rasa kesal dan amarah hal itu adalah sesuatu yang Jadi gak ada salahnya untuk balas dendam terhadap orang-orang yang telah berkhianat Disini Vandaru terus memasukkan perasaan kebencian dengan mengingat pengkhianatan yang dialami sama Levia Levia sekarang menangis dan dia tuh dipenuhi sama amarah Dan dia tuh meminta Vandaru untuk memberikannya kekuatan Tubuh Levia sekarang terlihat terbakar dipenuhi sama api Levia ini seperti Dewi Api yang dikelilingi sama api Selain Levia, para ghost lain juga ternyata mau balas dendam Dan mereka juga saat ini dipenuhi sama api Ya itu semua karena pengaruh Levia yang merupakan pemimpin para ghost Sekarang para ghost telah berubah menjadi ghost api level 3 Sedangkan untuk Levia, dia adalah ghost api level 4 Nah ketika semuanya udah siap untuk balas dendam Tiba-tiba saat ini datanglah Kanata Kanata disini entah kenapa tiba-tiba dia tuh langsung bersujud di depan Vandaru Dan dia tuh minta maaf Oke jadi ada sedikit flashback dari Kanata Jadi sebelum masuk ke terowongan kastil Kanata tuh kesal karena Vandaru ternyata ada di dalam terowongan Bagi Kanata kekuatannya tuh gak akan cocok untuk bertarung di terowongan Kanata pun sekarang mutusin untuk melakukan pembunuhan jarak dekat Makanya dia tuh sekarang mendekati Vandaru Kanata ini bisa dibilang terlalu pengen buru-buru dalam membunuh Vandaru Padahal tempat yang sekarang adalah tempat yang merugikan bagi Kanata Tapi Kanata tetap maksa mau bunuh Vandaru Kanata tuh bisa dibilang udah muak sama dunia fantasi Makanya dia tuh mau cepat-cepat untuk menyelesaikan misi ini Dan dia tuh mau kembali ke dunia yang mirip dengan bumi Sekarang disini Vandaru tuh heran karena tiba-tiba Kanata berlutut Kanata disini memperkenalkan diri kalau dia tuh satu SMA dengan Vandaru Ya Kanata bukanlah teman dekatnya Vandaru Jadi Vandaru tuh kurang mengenal Kanata Kanata disini minta maaf atas kejadian yang telah terjadi di Origin Sehingga hal itu membunuh Vandaru Vandaru ngasih tau kalau dia tuh memaafkan semua yang terjadi di Origin Bagi Vandaru semua yang terjadi di Origin Semuanya tuh adalah kesalahan dari Road Court Vandaru ngasih tau selama Renkarnator yang sekarang gak menyakiti teman-temannya di Lambda Maka Vandaru bakal membiarkan para Renkarnator Dan Vandaru bakal memaafkan mereka atas perlakuan mereka di Origin Nah disini tanpa diduga Kanata tuh langsung menarik panah dengan cepat Serangan panah itu ternyata menembus penghalang yang telah dibuat Vandaru Tapi disini Vandaru bisa menghindari serangan itu Vandaru disini mengerti kalau kekuatan cheat Kanata tuh berhubungan dengan penetrasi Kekuatan Kanata ini bisa menembus apapun termasuk penghalangnya Vandaru Jadi bisa dibilang kekuatan tembus Nah Kanata disini langsung menegang ketika serangannya tuh dihindari dengan mudah Sama Vandaru Ya Vandaru ini bisa dibilang punya skill yang merasakan bahaya kematian Makanya sebelum Kanata datang aja Vandaru tuh sebenarnya udah tau kalau Kanata bakal mengancam nyawanya Makanya Vandaru tuh selalu waspada Ya selama Vandaru punya skill merasakan bahaya kematian Maka Vandaru tuh bisa dipastiin bakal selalu waspada Nah disini walaupun Kanata sempat shock Kanata disini tuh langsung menggunakan api untuk menghalangi pandangan Vandaru dan para bawahannya Vandaru disini langsung menghapus semua api-api tersebut Vandaru juga disini menyerang Kanata yang bersembunyi di bawah tanah Dan dia tuh menggunakan peluru kematian Kanata disini bisa menghindari serangan-serangan tersebut Kanata disini pun ngeluarin apinya lagi Kali ini jumlah apinya sangat banyak Kanata disini tersenyum dan dia tuh meyakini kalau dia udah menang Sayangnya itu gak ada efeknya karena Vandaru tuh dilindungi sama ghost api dari korban-korbannya Kanata Dan salah satu korbannya adalah Hana Kanata disini terkejut ketika dia melihat hal itu Saat ini para korban kejahatan Kanata sekarang tuh mendekat ke arah Kanata Tentunya tubuh mereka dipenuhi sama api karena mereka tuh udah menjadi ghost api Vandaru disini mentranspermananya kepada mereka yang mau balas dendam kepada Kanata Kanata sekarang tuh mencoba menggunakan cheat penetrasinya untuk menembus tanah Supaya dia tuh bisa lari Tapi ternyata gak bisa Ya Vandaru ngasih tau kalau kekuatan Kanata tuh gak mungkin bisa menembus sesuatu bentuk roh Jadi Vandaru udah melakukan tindakan dengan membentuk area sekitar menjadi bentuk roh Sehingga Kanata tuh gak bakal bisa menembus bentuk roh Kanata pun disini terbakar karena ghost api yang mendekat Vandaru disini juga menggunakan skill screamnya dan dia tuh berteriak Teriakan Vandaru menyebabkan Kanata terdiam Dan telinga Kanata juga saat ini kesakitan Telinganya juga disini tuh ngeluarin banyak darah Nah Kanata yang tubuhnya udah terbakar Dia tuh mencoba untuk melempar pisau ke arah Vandaru Ya itu adalah tindakan putus asa yang tentunya Dengan mudah pisau itu ditangkis sama cakarnya Vandaru Singkatnya Kanata sekarang tuh disalip dan dia tuh dibakar secara perlahan Kanata disini ketakutan Dia tuh gak ngerti kenapa Vandaru sangat kuat Kanata tadinya sangat percaya diri bisa dengan mudah mengalahkan Vandaru Karena dia tuh udah mendapatkan informasi dari dewa Tapi ternyata semua itu gak guna Vandaru terlalu kuat Kanata disini menyadari kematiannya Tapi walaupun gitu gak lama disini Kanata tersenyum lagi Kanata ngasih tau Walaupun dia mati Kanata tuh bakal kembali ke sisi dewa Dan dia bakal tetap hidup Kanata ngasih tau selama dewa ada di pihaknya Para Renkanator tuh bakal selalu berenkanasi berapa kalipun dibunuh sama Vandaru Kanata ngasih tau kalau dia bakal membunuh Vandaru Kanata juga disini teriak dan ngasih tau Kalau dia dan para Renkanator lainnya tuh di masa depan bakal menyiksa Vandaru sampai mati Kanata juga disini ngasih tau setelah Vandaru mati Kanata tuh bakal memperkosa semua bawahan wanitanya Vandaru Vandaru pun yang mendengar itu disini langsung menusuk Kanata dengan menggunakan lidahnya Vandaru ngasih tau kalau dia tuh bakal membunuh Kanata dengan menghancurkan jiwanya Kanata Vandaru ngasih tau kalau perjalanan Kanata sekarang udah berakhir Jadi gak mungkin ada Renkanasi lagi untuk Kanata Kanata yang mendengar itu dia tuh disini teriak gak jelas seperti orang gila Kanata teriak kalau Vandaru adalah seorang pembohong Kanata gak percaya sama omongannya Vandaru Tapi walaupun gitu Kanata disini tuh ngerasain kesakitan yang sangat luar biasa Kanata tuh baru pertama kali ngerasain kesakitan tersebut Kanata disini menangis dan dia tuh tau kalau dia bakal menghilang selamanya Kanata disini memohon ampunan kepada Vandaru Vandaru disini ngasih tau kalau setiap orang yang mau dibunuh Biasanya orang itu selalu memohon ampunan Tapi ya pada akhirnya gak ada yang bisa dilakuin sama orang itu Jadi lebih baik menerima kenyataan bahwa Kanata bakal mati Kanata disini emosi dan dia tuh mencoba kekuatannya untuk terakhir kali Tapi sayangnya disini Leviya tuh langsung menghanguskan kepala Kanata Dan sekarang kepala Kanata jatuh ke tanah Setelah membunuh Kanata Vandaru disini naik level dan dia tuh memperoleh banyak skill baru Para bawahan Vandaru juga disini tuh bersorak karena Vandaru bisa mengalahkan Renkarnator dengan mudah Oke sebelum gue akhiri videonya Gue disini mengucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership Jadi terima kasih untuk LCGT, Azhar Januri, Tsukasa, Niall, Bukan Orang Terkenal, Kiyotaka, Ragil Belhaki, Sasuga, Akwasama, HS, Miochan, Nopal, Rev, Sarin Senju, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penstead Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih